Ribuan maswa yang berdiri dari buruh mahasiswa dan sejumlah komika memadati kawasan sekitar gedung DPR RI pada Senin 22 Agustus 2004 untuk menolak sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Penyelidikan Kepala Daerah. Berdasarkan pantauan, para demonstran mulai berdatangan dari arah Semanggi menuju Gologol sekitar pukul 10 pagi, membawa berbagai alat peraga seperti banner, bendera, dan pamplet. Salah satu banner berbunyi mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK No. 60 Raturan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004. Selain dari kelompok buruh dan mahasiswa, aksi ini juga diikuti oleh beberapa publik figur termasuk komika seperti Regen Rakelna, Abdel Ahrian, King Abdel, Yono Bakrie, Ebel Cobra, Ariye, Kriping, dan Bintang Emon yang purut bergabung di depan gerbang DPR RI. Sebelumnya, Kabupaten Homas Pol dan Metro Jaya Kongres Adi Ari menyampaikan bahwa pihaknya menurunkan 2.975 personel untuk mengembangkan wilayah hukum PMJ termasuk dari Satgasda, Satgasres, hingga BKO TNI dan Pemda. Adi Ariye juga menghimbau para demonstran agar menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa melakukan tindakan provo aktif atau merusak fasilitas umum. Ia juga meminta masyarakat untuk menghindari kawasan tersebut guna mengurangi kepadatan. Demikian Yunus TV melaporkan.